bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman kembali lagi dengan kami di list vk channel nah dalam video kali ini kami akan kembali memberikan updatean berkaitan tentang program kartu prakerja tepatnya tentang prakerja golombang 23 jadi untuk tampilan daspor prakerja saat ini masih sedang dalam proses nah kira-kira apakah pengumuman kelolosan prakerja ini akan diumumkan di hari rabu atau hari kamis dan juga dalam video ini akan kami jabarkan terkait tentang 5 langkah penting yang wajib teman-teman lakukan mulai dari sekarang serta bagaimana alur hingga kelolosan dan langkah selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lolos atau tidak lolos jadi teman-teman tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe juga dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-an seputar informasi program kartu prakerja dan informasi penting lainnya oke kita lihat untuk poin yang pertama terkait tentang 5 langkah wajib yang harus teman-teman lakukan mulai dari sekarang sebelum pengumuman kelolosan prakerja golombang 23 diumumkan jadi untuk langkah pertama yang wajib teman-teman lakukan adalah teman-teman harus ingat alamat email dan password yang teman-teman gunakan untuk login pada akun prakerja masing-masing karena untuk melihat kelolosan ataupun ketidak lolosan teman-teman nanti bisa langsung lihat di dashboard prakerja masing-masing dan untuk langkah wajib kedua yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memastikan kembali nomor HP teman-teman aktif untuk 6 bulan ke depan karena nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos ketika teman-teman membeli pelatihan itu nanti akan dikirimkan kode OTP yang wajib teman-teman isikan dalam pembelian pelatihan dan juga agar insentif teman-teman dapat cair itu juga diperlukan nomor HP yang aktif tentu nomor HP yang teman-teman daftarkan di akun prakerja masing-masing dan juga perlu teman-teman tekankan disini untuk satu nomor HP hanya bisa teman-teman gunakan untuk satu akun prakerja dan seandainya pada saat ini nomor HP teman-teman tidak lagi aktif teman-teman dapat mulai dari sekarang mengganti nomor HP tersebut kemudian untuk langkah yang ketiga disini adalah pilihlah e-wallet yang akan teman-teman gunakan mulai dari sekarang apakah teman-teman akan menggunakan link aja OVO, Dana, ataupun Gopay ataupun teman-teman akan menggunakan rekening BNI dan untuk melihat apa kelebihan serta kekurangan dari masing-masing e-wallet ataupun rekening sudah kami jabarkan dalam video sebelumnya silakan teman-teman lihat untuk penjabaran video tersebut bagi teman-teman yang belum menonton videonya dan untuk link video kami cantumkan di deskripsi video ini dan kemudian untuk langkah yang keempat disini ketika teman-teman sudah memilih mitra pembayaran misalnya teman-teman milih menggunakan link aja nah ini teman-teman segera lakukan upgrade link aja teman-teman menjadi full service begitu juga dengan ketika teman-teman memilih untuk menggunakan OVO teman-teman lakukan sekarang untuk upgrade OVO teman-teman menjadi premier begitu juga dengan e-wallet yang lain seperti Dana dan Gopay jadi nanti ketika teman-teman dinyatakan lolos prakerja gelombang 23 teman-teman bisa langsung menyambungkan e-wallet ataupun rekening yang sudah teman-teman pilih kemudian untuk langkah kelima yang wajib teman-teman lakukan disini adalah teman-teman jangan sampai ketinggalan info karena untuk prakerja ini akan selalu ada updateannya atau pembaharuannya tiap hari jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami silakan di subscribe karena kami akan selalu memberikan updatean terkait tentang prakerja ini untuk teman-teman semua dan kita lanjut untuk poin selanjutnya disini adalah berkaitan tentang langkah apa yang wajib teman-teman lakukan setelah teman-teman dinyatakan lolos atau tidak lolos pada prakerja gelombang 23 jika nanti teman-teman dinyatakan lolos pada prakerja gelombang 23 teman-teman dapat melihat langsung di dashboard akun prakerja teman-teman masing-masing di mana teman-teman akan mendapatkan nomor kartu prakerja kemudian juga teman-teman akan mendapatkan 3 buah video induksi maka teman-teman langkah pertamanya adalah wajib menonton 3 buah video induksi tersebut kemudian teman-teman jika sudah mempersiapkan rekening atau e-wallet langsung sambungkan rekening atau e-walletnya dan langkah selanjutnya teman-teman langsung beli pelatihan ingat ya untuk membeli pelatihan pertama teman-teman pilihlah pelatihan yang termudah, tercepat dan teman-teman juga mendapatkan cashback dari pelatihan yang teman-teman beli dan kami nanti akan memberikan tutorial lengkapnya untuk teman-teman dan selanjutnya jika teman-teman dinyatakan tidak lolos pada prakerja gelombang 23 teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk prakerja gelombang 24 juga akan segera dibuka dan terkait tentang pengumuman kelolosan prakerja gelombang 23 ini kemungkinan besar akan diumumkan di hari Rabu atau di hari Kamis melihat dasbar prakerja kita saat ini masih sedang proses nah itu dia teman-teman terkait tentang informasi terbaru untuk prakerja gelombang 23 pada sore ini saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh